Kepada tiga kandidat yang namanya sudah tersebut ini, bagi kawan-kawan lain, kandidat lain yang ternyata masih malu-malu untuk menyampaikan hasil hajatannya untuk maju di Musda KNPI Berauh, kami undang kesempatannya yuk kita bincang-bincang untuk menyampaikan terkait apa yang menjadi visi-visi kalian di KNPI. Kami tunggu konfirmasinya, silahkan hubungin kami langsung. Selamat pagi Pemirsa, saat ini kami sengaja datang ke hotel eksklusif dalam rangka menemui sosok penting dari Kalimantan Timur yang susah banget dikomunikasikan. Janjian Batal Mululu, dia adalah Ketua OKK KNPI Kaltim yang memang sengaja turun ke Kabupaten Berauh dalam rangka mengawal perjalanan Musda KNPI Berauh yang digadang-gadang terjadi penyatuan di antara tiga kubu KNPI yang ada. Lalu, seperti apa sejauh ini kesiapan steering komite dalam rangka menghadapi perhelatan musda KNPI Berauh pada 10-11 April 2021. Bersama ini sudah ada bersama kami, Bung Kornel. Selamat pagi, Bung Kornel. Selamat pagi. Bung Kornel. Gimana nih sampai sejauh ini? Kita santai aja ya. Bagaimana sejauh ini persiapan yang dilakukan SC dalam rangka musda KNPI Berauh persatu ini? Baik, saya buka Bang ya Boleh Terima kasih Berau News Yang sudah Mengikuti, mengawal Mempublish Rencana Proses yang sudah kita siapkan Sudah kita laksanakan Sejak kurang lebih Dua minggu yang lalu Terkait dengan persiapan ini Teman-teman sekalian Di Berau Semua organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dewan Pengurus Kecamatan Dan semua stakeholder Yang punya kepentingan terhadap KNP ini Kita sudah mencoba untuk melakukan upaya Penyatuan, karena bagaimanapun Juga Bang Pemuda ini kalau tidak disatukan Juga Ujung-ujungnya tidak bisa diharap Apa yang mau dia buat Karena itu maka KNP ini mencoba untuk Menyatukan kembali Sisa-sisa kemarin yang Persoalan kemarin yang belum sempat disatukan Sebenarnya dualisme, tigaisme itu tidak ada lagi sih Bang Ini memang hanya semata-mata untuk Kita solidkan semua potensi yang ada di Berau Supaya pemuda KNP di Berau ini juga turut Mengawal proses pembangunan yang sudah rencanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Oke Nah terkait dengan proses ini Bang Memang kemarin kita sudah bentuk kepanitiaan Panitia itu di Langsung dibawa KNP IKALTIM ya Langsung dibawa KNP IKALTIM ya Karena memang Masa jabatan Masa jabatan untuk pengurus ini sudah selesai Sejak 2019 Kita sudah melakukan perpanjangan Selama dua kali Kung tidak bisa dikita Laksanakan musdah Maka Sesuai dengan anggaran dasar dan anggar rumah tangga Maka DPD-KNP IKALTIM Punya kewenangan untuk mengambil alih Proses pelaksana musdah Jadi Tadi kan pernyataannya jelas Tidak ada lagi dualisme-tiga-lisme itu Apakah Kondisi tidak ada lagi dualisme-tiga-lisme itu Memang sudah terjadi Dari level DPP sampai Provinsi Nah kalau untuk level DPP Memang Sekarang masih Berkembang dinamis Dan mudah-mudahan memang Ada semangat penyatuan disana Karena memang Sementara ini Dari Kementerian Pemuda dan Ularaga Dalam hal ini Representasi pemerintah Sudah memfasilitasi Untuk adanya Kongres bersama Nah kemudian Untuk level Provinsi Kaltim Sampai sejauh ini Memang ada masih teman-teman Yang sedikit Genit-genit dikit Oke Udah biasa lah Genit-genit itu Tapi tetap Kalau anda genit kan bukan pemuda Betul Nah bagi kita Kegenitan dan sebagainya Itu menjadi bagian yang positif Kita ambil sisi positif Memang teman-teman Berlomba untuk mencoba Turut serta dalam Pembangunan Pemberdayaan pemuda ini Nah kalau untuk Provinsi Kaltim Kemarin kita sudah laksanakan Musda Bersatu enggak? Musda bersatu enggak? Orientasi kita kemarin itu Memang Semangatnya bersatu Untuk Provinsi Kaltim Bahwa kemudian disana-sini Ada yang belum setuju Dan lain sebagainya Saya kira itu menjadi bagian yang Dinamika lah Dinamika yang memang Pasti akan terjadi Bang Oke Nah harapannya Di Braw Sebenarnya adalah KNPI bersatu ya Karena memang pada saat Pelaksanaan Hajatan Musda 2019 itu Saat Mau diadakan Musda Saat itu Terjadi dinamika Dari Dua Beberapa kelompok KNPI yang lain Nah akhirnya Polres Braw Turun Memfasilitasi Dan terjadilah Kesepakatan Bahwa akan diadakan Dikelar Musda bersama Supaya KNPI-nya Memang KNPI Sangat saja Sehingga tertundalah Sampai Sekarang Nah harapannya Memang Kurun waktu Ini banyak pihak Yang mengharap Termasuk kami dari Media berharap Memang Apa yang menjadi Kesepakatan Di 2019 Sehingga tertundanya Pelaksanaan Musda KNPI Braw Hampir dua tahun ini Itu betul-betul Bisa menjadi Buah yang manis KNPI Bersatu Itu harapan kami Sejauh ini Memang Tantangannya Tentu Karena ini Kepanitiaan Dari OC Sampai SC Ditangani langsung oleh KNPI KTIM Memang Tantangannya jadi besar Tantangan besarnya adalah Satu Sanya dari Kesiapan OKP Sebagai pemilik suara Yang sah ya OKP BPPK Bagaimana caranya Meramu ini Dari tiga KNPI yang ada Versi yang ada Meramunya kemudian Bisa Menjadi suara yang bulat Gimana Baik Jadi Saya ini Sudah kali ketiga Ini bang Kesini Sudah tiga kali kesini Kali ini kali ketiga Untuk Kaitan Konsolidasi Musda ini Pertama itu Kita datangi Bupati dengan Pak Wakil Waktu itu dengan Arief ya Dan Ketua ya Kemudian Maksud dan tujuan Kita datangi Bupati itu Untuk Mencoba Mensinkronkan Kira-kira Bupati terpilih ini Yang dimau Dari ibu ini Kira-kira apa Dari KNPI ini Oke Nah kemudian Konsolidasi Ketua itu juga Kita sudah lakukan Dengan Mendatangi Beberapa tokoh Potensi pemuda Yang ada di Berau Dan memang Semangat teman-teman Yang ada di Berau Sampai saat ini Sama bang Bahwa teman-teman Sudah lelah Dengan Dua listen Tiga listen Persoalan-persoalan Isma-isma itulah Nah kemudian Kalau untuk Mencoba untuk Bangkit kembali Bersatu padu Untuk kemudian Ambil bagian Dalam proses pembangunan Itu menjadi tujuan Teman-teman Berau hari ini Saya kira untuk Potensi-potensi Pemudanya Clear saja Nah kalau untuk OKP Karena ini kita Musda ini Musda berkesinambungan Musda 13 Tahun 2016 Dengan terpilihnya Saudara Sukirman Sebagai ketua KNPI Berau Kemudian Periodenya selesai Sampai 2019 Maka Musda ini Musda yang ke-14 Ini kan musda Kesinambungan Jadi musda 14 ini Akan kita selenggarakan Pada tanggal 10 Dan untuk Kepesertaan itu Bang Yang menjadi pertanyaan tadi Peserta yang diakui Itu adalah Peserta yang sudah Mengikuti Sudah terdaftar Di DPP Kemudian Sudah terdaftar Di DPD KNPI Kemudian Sudah terdaftar Di DPD KNPI Berau Untuk Menjadi ukuran Menjadi peserta Di dalam Musda nanti Itu peserta Yang sudah mengikuti Musda kemarin Musda 2013 Itu sudah menjadi Peserta penuh Ada pun Pastinya Dalam Proses perjalanan ini Ada OKP Yang baru bergabung Baru mau bergabung Peninjau Itu nanti kita Masukkan Di Peserta Masuk dalam ruangan Tapi Dia hanya peninjau saja Tetapi memang Saya terakhir Konfirmasi Dengan teman-teman OC Bahwa Karena ini Masih protokol COVID Maka Kita batasi Jumlah yang masuk Dalam ruangan Nah yang saya maksudkan Gini ADRT KNPI Kan jelas ya Dan Tiga KNPI Versi berbeda ini Kaitannya dengan Peserta di Musda Itu Di ADRT Mereka Masing-masing Sama saja Sama saja Sama saja Hanya saja Maksudnya Yang kami khawatirkan Di KNPI Versi Kalian OKP Yang terdaftarnya ini Yang 2013 Yang sekarang Bisa jadi Peserta penuh Yang di KNPI Versi yang lain OKP Nah bagaimana Menyatukannya ini Supaya semua Merasa bahwa Ini Musda bersama Memang betul-betul bersama Menjadi Ajang bersama Gitu Gimana itu Ada ramuannya Tentukan sudah dari SC Kemarin itu Sudah kita komunikasikan Ada KNPI Versi ini Versi ini Kemudian ada Poros ini Poros itu Sebenarnya sudah clear Ini bang Tidak bisa diklaim lagi Karena memang Pun misalnya Poros ini Poros ini Poros A Poros B Versi A Versi B Itu sudah clear Karena memang SK sudah mati semua Itu Yang sudah melaksanakan Musda itu Hanya KNPI Yang dipimpin oleh Bung Ariefrahman Hakim Yang lain Tidak pernah melaksanakan Musda Karena SK sudah mati semua Tidak bisa diklaim lagi Kalau misalnya Ada Kubu A Kubu B Tidak bisa lagi diklaim Musdanya kapan Kalau hanya sekedar Ambil SK di Jakarta Kemudian datang Yang cewek-cewek di kabupaten Kota juga Itu tidak kita inginkan Kalau memang Mau benar-benar Ambil bagian Dalam proses Pembangunan Kepemudaan Minimal Melakukan Proses Regenerasi juga Melalui proses yang benar Musda Artinya seserahan Bisa dibilang Bahwa Musda Berawet SK Ini betul-betul Nafasnya adalah KNPI bersatu Yang secara legal standing Mempunyai kekuatan hukum Dan berharap Kawan-kawan yang lain Yang memang Mau Apa namanya Berbuat untuk Atas nama kepemudaan Bergabung dalam Musda KNPI yang sekarang ini Begitu ya Siap Oke Nah kalau begitu Pertanyaannya menjadi sederhana Dalam pantauan KNPI Kal Tim Yang tergabung dalam SC maupun OSE Tentu sudah terpantau dong Berapa sebenarnya Jumlah Suara penuh Untuk OKP Di Kabupaten Brau Dalam Musda Ke-14 kali ini Jadi Totalnya dulu Saya bicara total dulu Baru dari total itu Yang sudah Memverifikasikan Sudah berapa Mendaftarkan diri Ya mendaftarkan Jadi Jumlah peserta OKP yang ada di Berau ini Hasil musda 13 Oke 16 Itu jumlahnya Sekitar 85 OKP 85 Tambah 13 Kecamatan Oke Berarti Untuk musda ini 98 Jumlahnya peserta ini Sekitar 98 orang Oke Peserta penuh ya Peserta penuh Oke Karena memang SK Karena SK nya juga mati Nah karena SK mati Maka Kita akan Coba cari jalan terbaiknya Bagaimana Sehingga Keterlibatan teman-teman Di satu sisi SK mati Tidak boleh masuk Oke Tapi di sisi lain Musda itu Terlaksana Dan sah apabila Juga dihadir oleh DPK DPK Karena dia yang Sesungguhnya Makanya Teman-teman dari Kecamatan ini Memang kita minta Supaya hadir Kalau memang Tidak bisa Mereka hadir Cuma sebagai Peninjau Oke Walaupun Sak suara mereka Tidak ada Karena memang SK mati Tapi mereka hadir Sebagai peninjau Pasti kita akan Karena memang Kecamatan ini kan Melekat Satu batang tubuh Dengan DPK Oke Dari 98 suara saya Yang sudah Mendaftarkan Atau verifikasi Untuk Kehadirannya Sampai sejauh ini Saya konfirmasi Terakhir kemarin Dengan teman-teman OC Itu ada sekitar 20-an OKP Yang sudah Mendaftarkan diri Oke Nah Meskipun sudah Sudah berakhir dong Kalau tahapan Pendaptarannya kan Sudah berakhir Tahapan ini Memang kemarin Teman-teman di provinsi Mencoba untuk Membuka ruang Dengan range waktu Yang memang Menurut kita ini Ideal Tetapi memang Dimana-mana bang Termasuk dengan Memudah provinsi Paham OKP ini Pasti akan datang Memudah di hari Dan itu Injury time Dan itu kita Perpanjang Kita perpanjang Sampai hari Perpanjang Perpanjang sampai hari Yang penting Hari hanya sampai kapan Sebab ini sensitif Tanggal 10 Tanggal 10 jam 10 pagi 10 pagi jam berapa Sebelum acara Oke Ini sensitif soalnya Betul Jadi Untuk Saya kemarin Sudah himbau juga Ke teman-teman Panitia disini Bahwa Coba tolong Sampaikan ke teman-teman OKP Bahwa Peserta itu Kita akan buka Sampai pada Hari Tanggal 10 Jam 8 lah Oke Nah Syaratnya Kalau memang Daftar di tempat Bawa SK yang masih hidup Kemudian yang kedua Bawa surat mandat Oke Bahwa memang Teman-teman yang hadir Di dalam forum itu nanti Forum musla itu nanti Adalah orang-orang yang Memang menjadi Putusan dari OKP Buktinya bahwa Dia harus bawa mandat Nah ini Pertanyaan Selanjutnya ini Pertanyaan yang Memang banyak ditunggu Publik ya Banyak pihak juga nunggu Dan ini Kewenangan SC memang Betul Ketika saya tanya di OC OC pasti gak akan Berani jawab Karena bukan kewenangan Sebagaimana Salah satu tujuan Dari bermusda Ke NPI Sudah ada di dalam ADRT Salah satu poinnya adalah Memilih Ketua Baru Baru Nah sampai sekarang ini Sudah ada berapa Yang terpantau Kan pendaftaran Penjaringan sudah dilakukan Sementara jalan Sementara jalan Sampai hari ini Sudah ada Berapa yang Menyatakan Kesediapannya Atau mendaftar Kalau yang mendaftar ini Bang Sampai saat ini Belum ada yang mendaftar Sampai hari ini Sampai hari ini Tapi Biasanya Yang menyatakan keseriusan Yang menyatakan keseriusan ini Saling intip Mas ini Sekitar tiga 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 kandidat Siapa aja Boleh tahu Sebab bukan apa-apa Kami sengaja nanya Nama-nama mereka Sebab Kami berkomitmen Untuk kawal Musda KNPI Bro Bersatu ini Setelah dengan SC Kami akan coba Wawancarai Semua kandidat-kandidat Yang memang menyatakan keseriusan Supaya tahu Isi otaknya Betul Ini bicara kualitas Silahkan Jadi Sampai sejauh ini Bang Terkonfirmasi Itu ada Tiga Bakal calon Yang Akan berkontestasi Di dalam musda ini Yang pertama itu Bung Refliansah Beliau ini Sekretaris Yang sebentar lagi Juga akan dimisi Beliau Maju kembali Untuk berkontestasi Menjadi ketua KNPI Perode 2020-2023 Kemudian Ada Bung Refliansah Beliau ini Pengurus OKP Ketua OKP Dia juga punya Kemampuan Untuk maju itu Dan memang Dalam hal ini SC Tidak pernah menutup ruang Silahkan saja Berkontestasi Karena sesuai arahan Ibu Bupati Bahwa Semua yang maju Itu adalah Putra-putra Brau Yang maju Menjadi ketua KNPI Itu diharapkan Supaya tunjukkan Kepantasan Kemudian yang ketiga Itu ada Bung Ilham Ilham Kalau saya tidak salah Memang saya Untuk teman-teman Yang berkontestasi Nanti itu Memang saya belum ikuti Rekam jejak Tapi Gambaran umumnya Bahwa Ilham ini Pengurus dari Taruna Merah Putih PD Perjuangan Nah Sementara latar belakang Hardi dan Refli Kalau Hardi ini Non-partai Refli Kemarin ya Terakhir Partai kemarin Dia berpartai kemarin Terakhir di Perindu Sekretaris Oke Nah Jadi Setidaknya dari Paparan Bung Korner Selaku ketua SC Setidaknya ada Tiga calon yang Tampaknya serius Dalam ini tadi Desebutkan Refli Hardy Sama Ilham Nah Melalui ini Kami umumkan saja Terbuka Kepada tiga kandidat Yang namanya Sudah tersebut ini Kami Undang Kesempatannya Yuk kita Bincang-bincang Untuk menyampaikan Terkait Apa yang menjadi Pisi misi kalian Di KNPI Bagi kawan-kawan lain Kandidat lain Yang ternyata Masih malu-malu Untuk Menyampaikan Hasil Hajatannya Untuk Maju Di Musda KNPI Perahu Kami juga Tetap buka Pintu kesempatannya Untuk Sama-sama Menyampaikan Punya hak yang sama Menyampaikan Kaitannya dengan Pisi misi Maju di KNPI Perahu Kami tunggu Konfirmasinya Silahkan Hubungin Kami langsung Untuk itu Kita lanjut Bung Kornel Apa namanya Nanti Pada saat Pengaturan Acara Di Musda Nanti Siapapun Nanti Calon yang Terpilih Apa yang Diharapkan oleh KNPI Kaltim Terhadap KNPI Kaltim Dalam hal ini Menaruh harap Besar bang Bahwa Dualisme Tikalisme Yang selama ini Terjadi di Provinsi Kalimantan Timur Termasuk juga Di kabupaten kota Kita menaruh harapan Besar bahwa Siapapun yang nanti Terpilih Itu adalah Putra Putri Terbaik Kemenangan Nanti dalam Musda itu Juga jangan Kemudian Menjadi Kemenangan Yang kemudian Dirayakan Dengan cara-cara Yang berlebihan Karena bagaimanapun juga Berkontestasi ini Siap menang Siap kalah Kami sudah Sampaikan kemarin Ke beberapa Kandidat yang ada Bahwa sebelum Musda itu Kita akan Tanda tangan dulu Yang namanya Pakai Integritas Kita Dihadapan Bupati Atau Pemerintah Yang akan hadir Di dalam Musda itu Dan dihadapan Teman-teman dari Provinsi Tanda tangan Siap kalah Siap menang Disaksikan oleh Semua peserta yang hadir Nah kalau kemudian Ditanya Harapan apa Saya kira Provinsi Dan teman-teman Termasuk toko-toko Termasuk abang juga Di Bawang Pasti menaruh harapan yang sama Bahwa jangan lagi Ada dualisme Ya betul Sesbagaimana Tujuan KNP Dindirikan Persatuan Persatuan Poinnya kan itu Tapi ternyata Terjadi dualisme Tiga lisem Kan Piye gitu ADRT Semua dilanggar juga Betul Saya Kemarin sudah sampaikan ini Bang Saya mungkin umumkan saja Dengan teman-teman semua Yang ada di Brau Termasuk kandidat Bahwa SC Pasti Melakukan kerja Menjaga kebawaan Musda ini Menjadi Musda yang bermertabat Yang pertama Kemudian SD ESC Karena memang Kehadiran ini Tidak hanya sebagai Pelaksanaan Dari Musda ini Tapi juga pengurus DPD Provinsi Kartim Tentunya Mencoba untuk Membangun komunikasi Dengan semua Potensi pemuda Yang ada Sehingga itu Menjadi bagian Dari masukan kami Menicatatan kami Untuk kemudian Bagaimana Memperlakukan Brau ke depan Karena Bagaimanapun juga Dengan hadir Teman-teman Provinsi di sini Dengan membangun Dinamika yang Ada di Brau ini Saya kira Kita akan menjadi tahu Apa sih Yang menjadi persoalan Di Brau ini Sampai kemudian Teman-teman ini Sulit untuk bersatu Tapi kalau untuk Bicara penyatuan Semua Kabupaten kota Kenapa sesama Enggak juga bang Itu Hanya sekitar Empat Empat Kabupaten kota Dikatim ini Yang dualisme Yang lainnya Mahakamulu Kutai Barat Empat Empat Yang dualisme Samarinda Samarinda Brau Brau Bontang PPU Selebihnya aman Pasir Selebihnya aman Selebihnya aman Kita jaga Bahwa memang Apapun yang terjadi Di dualisme Di kabupaten kota Di pusat Sampai Hanya sampai Di provinsi saja Kabupaten kota Sudahlah Teman-teman Satu saja Kalaupun kemudian Sakit dualisme itu Biar teman-teman Di provinsi saja Ya Perasakan Karena memang Tidak ada Provinsi Kalau tidak ada Kabupaten kota Nah karena Kabupaten kota Solid Kan provinsi juga Senang juga Lebih enak lah Betul Mungkin itu aja dulu Siap Yang jelas Kami Selaku Media Melalui Kesempatan yang baik Ini Hanya bisa Berharap Bahwa Musda Keempat belas KNPI Kabupaten Baru ini Betul-betul Menghasilkan KNPI yang satu Tidak ada lagi Mengenali setelah Dualisme Sehingga memang Arah Kepemudaan Menjadi Lebih terarah Fokus Karena hanya satu Dan Akhir kata Kami hanya Mau bilang Selamat Bermusda Dan semoga Menghasilkan Pemimpin Yang mana Yang bisa Diharapkan Untuk memimpin Kabupaten Amin Kami juga Bang Atas nama Teman-teman Provinsi Berharap Sekali Dengan Brau News Tetap Ingatkan Kami Bang Gandeng Tangan Kami Ingatkan Kami Kalau misalnya Teman-teman Pemuda Di Provinsi Maupun Di Kabupaten Brau Ini Kalau Melakukan Kesalahan Mari Kita Benahi Bersama Karena Memang Tidak ada Manusia Yang Kepurna Kita Saling Mengingatkan Tujuan Bersama Itu Adalah Bahwa Pemuda Brau Bersatu Kemudian Mampu Bersinergi Dengan Program Yang Sudah Dititapkan oleh Pemerintah Dalam Hal Pembangunan Brau Saya kira Gitu Baik Selamat Terima kasih Abang Pembangunan Pembangunan Pembangunan